Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com Seperti janji saya di video yang sebelum-sebelumnya Saya akan membahas tentang mengapa kalau kita makan makanan yang hewani Itu jauh lebih cepat kenyang dibanding kalau kita makan sayur-sayuran Buah-buahan atau makan karbohidrat lainnya Dan itu semua adalah ilmiah dan bisa dijelaskan secara saintifis Jadi kalau Anda penasaran, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Selamat datang di channel Dika Mahendra Sebuah channel yang khusus saya buat untuk Anda orang-orang yang punya masalah dengan kelebihan berat badan ataupun obesitas Dan Anda yang sedang mencari informasi bagaimana cara melangsingkan tubuh secara alami Bagaimana cara menurunkan berat badan secara sehat Dan bagaimana cara membuat Anda langsing Jadi kalau Anda serius, ingin berhasil turun berat badan 4-9 kg Seperti yang didapatkan oleh para peserta diet mentoring Pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar setiap kali saya berbagi tips-tips dan informasi tentang diet yang efektif Anda langsung dapat notifikasi, Anda langsung menonton dan Anda bisa langsung mempraktekannya Dan seperti sudah saya sampaikan di awal, kali ini saya akan menerangkan mengapa kalau kita makan makanan yang hewani Itu jauh lebih cepat kenyang dibanding kalau kita makan makanan yang karbohidrat Dan itu bisa dijelaskan dengan dua pendekatan Pendekatan pertama adalah pendekatan yang namanya pylorik Pylorik itu seperti pintu gerbang yang menghubungkan antara langgung kita dengan usus Gambarannya seperti ini, misalnya ini adalah lambung Anda dan kemudian ini adalah usus Anda Nah di tengah lambung dan usus ini ada apa namanya pylorik Nah pylorik ini dia akan membuka dan menutup tergantung dari apa yang kita makan Nah pada saat kita makan makanan yang tinggi karbohidrat Maka pylorik ini akan terbuka Sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung kita dia akan langsung menuju usus Nah usus kita itu panjang banget rangkaiannya ya Kalau diolor atau dibikin panjang gitu, rangkaiannya panjangnya sekitar 2 meter Jadi kebayang kalau kita memasukkan makanan kemudian langsung masuk ke dalam usus yang panjangnya 2 meter Itu butuh makanan dalam jumlah besar atau enggak? Iya, pasti jumlahnya lebih besar Nah sementara kalau yang kita konsumsi itu adalah makanan yang tinggi protein dan tinggi lemak Terutama dari hewani, maka pylorik ini akan tertutup Sehingga makanan hanya akan berhenti di dalam lambung Nah lambung ini kan nggak terlalu gede Nah pada saat lambung ini terisi Maka pada saat itu tubuh akan mengirimkan sinyal kenyang Tubuh akan merasa kenyang Dan Anda nggak bisa memasukkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi ke dalam lambung Anda Karena memang lambung ukurannya nggak besar Nah jadi bisa dibandingkan Kalau makanan itu harus terbuka dulu menuju usus Baru ketika usus terpenuhi Nanti lambungnya terisi Baru Anda merasa kenyang Dengan yang lambungnya langsung tertutup Sehingga makanan hanya berhenti di lambung Kira-kira cepat kenyang yang mana Jawabannya tentu saja cepat kenyang Kalau yang diisi cuma lambungnya saja Nah sementara Kalau yang diisi itu adalah usus dan juga lambung Tentu jumlah makanan yang dimakan jauh lebih banyak Nah kalau mengisi makanan dalam jumlah lebih banyak dan lebih besar Dibanding dengan makanan yang sedikit Kira-kira lebih cepat kenyang mana Yang jelas lebih cepat kalau yang diisi cuma sedikit Nah itu kenapa Kalau kita menggunakan pendekatan pylori Benar Bahwa makan makanan yang hewani Itu jauh lebih cepat kenyang Dibanding kita makan makanan yang Karbohidrat Terutama buah, sayur, dan lain sebagainya Yang kedua Cepat kenyang pada saat makan makanan yang hewani Juga bisa dijelaskan Menggunakan pendekatan yang namanya Hormon leptin Nah hormon leptin ini adalah hormon kenyang Berkebalikan dengan hormon grelin Hormon grelin itu mengirim sinyal kepada otak Bahwa Anda lapar Anda butuh makan Sementara hormon leptin itu mengirim sinyal kepada otak Bahwa Anda kenyang Dan bahwa Anda pengen berhenti makan Stop makannya Nah pada saat lambung itu terisi Maka Tubuh akan memproduksi yang namanya hormon leptin Dan kemudian hormon leptin ini Mengirim sinyal kenyang kepada otak Terlepas apa yang Anda makan Baik itu lemak ataupun protein Ataupun karbohidrat Nah kalau yang Anda isi tadi adalah karbohidrat Maka karbohidrat akan mengisi usus terlebih dahulu Baru kemudian nanti akan mengisi lambung Pada saat lambung terisi Baru leptin akan mengirimkan sinyal kenyang kepada otak Itu artinya makannya jauh lebih banyak Karena harus mengisi usus dulu Baru kemudian mengisi lambung Sementara kalau Anda makannya adalah makanan protein dan hewani Maka pilohidratnya akan tertutup Sehingga yang diisi itu cuma lambungnya saja Dan pada saat lambung itu terisi Maka hormon leptin akan segera mengirimkan sinyal kenyang kepada otak Anda Sehingga Anda akan meresponnya dengan kekenyangan Anda akan merasa mual atau Anda ingin muntah Pada saat Anda dipaksa untuk menjejarkan makanan-makanan lainnya Jadi seperti itu penjelasannya Ya intinya memang benar Kalau kita makan makanan yang hewani Kalau Anda sudah beradatasi loh ya Bukan di awal-awal Kalau di awal-awal saya yakin Pasti Anda mestipun makan daging banyak banget Makan ikan banyak banget Kalau nggak ada nasinya pasti ngerasa belum kenyang Tapi ketika sudah beradaptasi Makan sedikit aja Anda pasti sudah kenyang Dan kenyangnya ini jauh lebih awet Bisa seharian penuh Itu Anda makan sekali saja Itu bisa untuk sampai besok itu masih Masih fit, masih bertenaga Dan itu akan saya jelaskan di video lainnya Di video kali ini saya cuma menfokus Mengapa kalau kita makan hewani itu jauh lebih cepat kenyang Alasannya karena pilohidratnya tertutup Sehingga makanan hewani itu akan berhenti di lambung Kemudian dicerna Dihancurkan dengan asam lambung Dan setelah dia hancur baru Pilohidrat terbuka dan Cairannya itu akan masuk ke dalam usus Sementara kalau kita makan makanan yang karbo Pilohidratnya itu akan terbuka Sehingga sebelum mengisi lambung Tubuh akan mengisi usus terlebih dahulu Itu kenapa butuh waktu yang lebih lama Dan butuh makanan yang jauh lebih besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!